Pendekar Binal Jilid 31. Sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa dan berkata, Haha, tidak tersangka saudara ini adalah kawan sepaham cuan rumah di sini. Meski suara itu bernada lelaki, tapi perlahan dan halus mirip suara perempuan pula. Cepat si Yohaiji berpaling, namun tiada nampak seorang pun, segera ia membentak, Siapa? Dimana kau? Kau tidak dapat melihat diriku, tapi aku dapat melihat dirimu, ucap suara itu dengan tertawa. Meski tidak nampak seorang pun, tapi si Yohaiji melihat sebuah pintu lagi, segera ia menerobos ke sana, di balik pintu ternyata sebuah ruang duduk pula. Di tengah ruangan ada sebuah meja, di atas meja tertaruh sebuah mangkuk besar warna biru langit. Bau sedap yang membuat miler Si Yohaiji tadi ternyata terwar dari mangkuk ini. Memang benar, isi mangkuk itu adalah seekor ayam goreng saus. Keruan metu Si Yohaiji melotot, seketika dan berulang-ulang menelan air liur. Terdengar suara tadi bergema pula dari sudut lain, katanya dengan perlahan, Kang Hai, Ang Siokih itu sangat empuk dan lezat, khusus disediakan untukmu. Tergetar tubuh Si Yohaiji, teriaknya, Hi, dari, dari mana kau tahu namaku? Suwan rumah di sini serba tahu segalanya, ucap suara itu dengan tertawa. Si Yohaiji melengak dan menyurut mundur dua langkah, katanya kemudian, Sesungguhnya apa yang kalian kehendaki atas diriku? Besar sekali nyalimu kau berani menerobos ke sini, kata suara itu. Tapi kalau kau benar-benar pemberani, ayolah makan ayam goreng itu, berani? Dengan melotot Si Yohaiji pandang ayam goreng itu, jelas ayam goreng itu sangat menarik, empuk, sedap, sungguh membuatnya meneteskan air liur. Tapi bagaimana akibatnya setelah makan ayam goreng itu? Mati? Atau bisa pingsan? Atau menjadi gila? Tapi biarpun dia tidak makan ayam goreng itu, lalu bisa apa lagi? Mendadak ia bergelak tertawa dan berseru, Hahaha, kau kira aku tidak berani makan habis itu, tanpa pikir lagi ia terus ambil santapan lezat itu, seekor ayam goreng itu dimakannya habis bersih. Bagus, besarnya limu kata suara itu. Si Yohaiji gosok-gosok tangannya yang berlepotan saus itu pada celananya, lalu berkata dengan tertawa, Apa yang ku takuti? Seumpama kalian bukan manusia, semisal ayam goreng ini beracun. Semuanya bukan soal bagiku. Jika kalian setan, kalau kemati keracunan kan juga akan menjadi setan. Apalagi kalau kalian inginkan kematianku, aku juga masih banyak jalan lain, buat apa mesti susah payah menyuguh ayam goreng padaku biar di mulut ia bicara senaknya, tapi di dalam hati sebenarnya juga khawatir. Ia merasa lawan ini sangat menekutkan, soalnya ia tidak jelas siapakah pihak lawan dan juga tidak tahu apa maksud tujuan mereka. Yang lebih aneh adalah mereka tahu nama dirinya. Memangnya kau kira ayam goreng itu tidak beracun terdengar suara tadi berkata pula. Jadi ayam goreng ini beracun Siow Hai Ji sengaja tertawa. Tapi baru saja ia tertawa beberapa kali, mendadak ia benar-benar roboh terkulai tak sadarkan diri. Namun Siow Hai Ji tidak mati, orang macam dia ini tidaklah mudah mati, waktu dia siuman, terasa seluruh tubuh lemas lunglai tanpa tenaga sedikitpun. Keadaan gelap gulita, apapun tak terlihat dan tak terdengar sesuatu suara. Dalam kegelapan ia berbaring dengan tenang, apapun tak dipikirkan lagi. Semua pengalamannya itu toh sukar dipecahkan, kalau dipikirkan kepala bisa pusing malah. Akhirnya terdengarlah suara dalam kegelapan. Tetap suara yang halus itu dan sedang menegurnya, Kang Hai, kau sudah mendusin. Eh Ha Em, dengus Siow Hai Ji. Tahukah saat ini kau sudah mati atau masih hidup? Tahukah saat ini kau berada di mana dan tahukah kegel bagaimana kau akan kami perlakukan? Tidak, tidak tahu, semuanya tidak tahu. Habis apa saja yang kau ketahui? Jadi kau mengaku tidak tahu segalanya? Haha, bagus, bagus. Seorang yang berani mengakui kepicikannya, betapapun masih terhitung pintar juga. Siow Hai Ji tidak menanggapi, memang tiada sesuatu yang dapat dikatakan lagi. Sekarang coba pentang matamu lebar-lebar, tunggu dan lihatlah baru habis ucapan itu, sekonyong-konyong cahaya terang-benerang. Siow Hai Ji mendapatkan dirinya masih rebah di tempat tadi, tapi di kursi sekitarnya entah sejak kapan sudah duduk tujuh atau delapan orang. Beberapa orang itu sama memakai jubah panjang jelang longgar dan lemas, paling tua usianya baru likuran, semuanya berwajah putih bersih. Meski mereka lelaki semuanya, tapi tampaknya mirip perempuan, setiap orang duduk bermalas-malasan seperti habis kerja keras. Semuanya memandang Siow Hai Ji dengan menyengir. Kalian cuan rumah di sini tanya Siow Hai Ji. Serentak beberapa orang itu menggeleng. Jadi kalian bukan cuan rumah di sini? Kembali orang-orang itu mengangguk bersama. Orang-orang itu sama-sama lemas tak bertenaga seakan-akan tubuh mereka tak bertulang lagi. Meski masih hidup, tapi tidak berbeda banyak dengan orang mati. Siapakah sebenarnya majikan kalian? Mengapa tidak menemuiku? Jika dia bukan lelaki, bukan perempuan seperti kalian dan mirip orang hampir mampus, Huh, percuma juga aku menemui dia. Orang-orang itu tidak marah. Mereka masih tetap memandang Siow Hai Ji dengan tertawa. Seorang di antaranya membuka suara, jangan kau mengecek kami, tiga bulan kemudian kau juga akan berubah seperti kami ini. Huh, persetan, omong kosong dengus Siow Hai Ji. Kau tidak percaya. Lihat saja nanti, biarpun kau bertubuh sekuat baja juga takkan sanggup meladani dia, kata orang itu dengan tertawa. Dia? Dia siapa? Tanya Siow Hai Ji. Dia adalah ratu kami, jawab orang itu. Ratu? Siapa ratu kalian? Tiba-tiba suara nyaring merdu genit menukasnya, akulah ratu di sini. Suara itu seperti sudah dikenal baik oleh Siow Hai Ji. Cepat ia menoleh, maka tertampaklah orang yang bersuara itu, siapa lagi dia kalau bukan si nyonya muda bergaun hijau yang baru saja mati terbakar hidup-hidup itu. Seketika Siow Hai Ji melongot terkesima, matanya terbelalak sebesar telur. Orang paling pintar di dunia ini, benarkah tiada seorang pun yang mampu menipu kau demikian? Nyonya jelita itu berseloroh sambil menatap mesra Siow Hai Ji. Sejenak pula Siow Hai Ji terkesima memandangi nyonya muda itu, katanya kemudian, pantas mayat kedua orang itu lenyap tanpa bekas, pantas kau bisa menemukan jalan masuk lorong bawah tanah itu, kiranya kau sendiri adalah cuan rumah di sini. Kau, kau memang telah berhasil menipu aku. Sekarang kau mengaku kalah? Ya, aku mengaku kalah. Sudah ku katakan bahwa kau adalah siluman perempuan yang menipu mati orang tanpa ganti nyawa, cuma tak terpikir olehku bahwa kau ini siluman yang timbul dari bawah tanah. Tubuh nyonya jelita itu berputar gemulai dan meliukan pinggang, katanya dengan tertawa, bagaimana pendapatmu atas istanaku ini? Hebat, sungguh hebat, jawab Siow Hai Ji. Bagaimana pandanganmu atas para selirku ini? Tanya pula si nyonya sambil mengerling genit. Metu Siow Hai Ji melotot kaget, ia menegas, selir titik. Maksudmu, mereka ini selirmu. Si nyonya tertawa cekikikikik, jawabnya, Ya, kalau lelaki boleh punya beberapa bini dan satu rombongan gundik, kenapa perempuan tidak boleh? Oh, ya, boleh, tentu boleh, Siow Hai Ji meringis serbarunya. Mendadak ia melotot pula dan berseru, Hi, jangan-jangan, jangan-jangan, kau pun akan menjadikan diriku sebagai, sebagai selirmu. Sinyonya gaun hijau memandangnya lekat-lekat, jawabnya dengan tersenyum, Tidak. Tentu saja Siow Hai Ji merasa lega. Tapi tiba-tiba si nyonya jelita menyambung pula dengan suara lembut, kau akan ku jadikan permaisuriku. Sampai sekian lama Siow Hai Ji melenggong. Mendadak ia tertawa keras, terpingkal-pingkal hingga perutnya mulas dan hampir tak dapat bernapas. Selama hidupnya belum pernah dia tertawa geli bejini. Kau sangat kegembira tanya si nyonya. Gembira, ya gembira sekali seru Siow Hai Ji. Urusan gila macam apapun pernah kubayangkan, tapi mimpi pun tak pernah kupikir bahwa pada suatu hari aku akan menjadi permaisuri. Kau tidak sulit tanya si nyonya genit. Mengapa aku tidak sulit tukas Siow Hai Ji dengan terbelalak? Berapa lelaki di dunia ini dapat menjadi permaisuri? Mendadak ia duduk di atas meja dan berteriak kepada beberapa orang linglung tadi, Hai, lekas kalian menyembah kepada yang mulia permaisuri baru kalian. Beberapa lelaki linglung tadi saling pandang dengan bingung, tapi akhirnya mereka pun mendekati anak muda itu. Cukup menjura tiga kali saja, tidak perlu banyak-banyak, kata Siow Hai Ji. Para pemuda linglung tadi berpaling ke arah si nyonya gaun hijau, tampak nyonya itu mengangguk dengan tertawa, maka mau tak mau mereka pun menjura dan menyembah. Habis menyembah seng permaisuri bolehlah kalian keluar saja, kata Siow Hai Ji. Sekarang aku ingin minum arak bersama seri baginda ratu. Nah, lekas keluar. Para selir jangan sekali-kali bersaing dengan seng permaisuri jika kepala kalian tidak ingin dipenggal. Para pemuda linglung tadi memandang Siow Hai Ji dengan terkesima, tampaknya mereka benar-benar ketakutan, mendadak mereka munduk-munduk dan meninggalkan ruangan itu. Hebat, sungguh hebat, enak juga rasanya menjadi permaisuri ucap Siow Hai Ji sambil berkeplok gembira. Nyonya bergaun hijau tertawa geli, katanya kemudian, sungguh menarikkah setan cilik ini sudah belasan tahun ku tinggal di sini, tapi belum pernah segembira sekarang ini. Mulai sekarang, setiap hari akan ku buat kau bergembira, biarpun kau sendiri berjuluk di si jinput PWE Beng, memikat orang sampai mati juga tidak perlu ganti nyawa, aku akan selalu memikat kau sampai mati. Mendadak Nyonya Genik itu tidak tertawa lagi, matanya melotot, ia tanya, Hi, dari, dari mana kau tahu julukanku? Bukan saja ku tahu julukanmu, bahkan ku tahu kau bernama Siow Mimi kau pun termasuk satu di antara ke-10 top maha penjahat, ucap Siow Hai Ji dengan tertawa. Meski kau kelihatan masih cantik dan genit, tapi sebenarnya usiamu sudah 40-50 tahun, tapi jangan khawatir, aku takkan mencelaka sudah tua. Tua keladi, makin tua makin mendidih. Sekaligus anak muda itu mengucapkan serentetan asal usul orang, seketika Nyonya gaun hijau jadi melenggong. Sedera Siow Hai Ji menambahkan pula, ayolah, jangan cuma berdiri melongo saja, waktu adalah emas, lekas kemari bermesraan dengan Daku Seng Permaisuri ini. Nyonya itu memandannya lekat-lekat, katanya kemudian, kau hanya keliru mengucapkan satu hal. Oh, apa tanya Siow Hai Ji? Usiaku tahun ini baru 37, kata Seng Yonya. Bukan soal, saya umpama umurmu baru 17 juga boleh, jangan bicara soal umur dengan kaum wanita, semboyan ini sudah kupahami sejak kecil. Salah ucap dalam hal lain tidak menjadi soal, tapi kalau kau salah umur tentang usia perempuan, maka dia pasti takkan mengampuni kau. Hal lain juga takkan salah ku ucapkan. Betul, hal lain memang tidak salah kau ucapkan aku inilah Siow Mimi, kata Sinyonya genit sambil mendekati Siow Hai Ji, tangannya yang putih halus itu lantas merangkul bahu Seng Permaisuri, lalu bertanya pula dengan tertawa manis, tapi dari, dari manakah kau mengetahui akan seluk-beluk diriku? Tangan yang halus disertai tawa menggiurkan. Tapi di balik tertawa itu terkandung hasrat pembunuh dan tangan yang putih mulus itu pun dapat membinasakan orang dalam waktu sekejap, semua ini pun diketahui Siow Hai Ji. Tapi dia justru pura-pura tidak tahu, dengan tertawa ia menjawab, Aku sudah tahu siapa kau ini, tapi apakah kau tahu siapa aku? Siow Mimi si ahli pikat, tampak berpikir dengan mengherling genit, katanya, kau. Jika Capto Aoke Jin juga mempunyai seorang sahabat, maka orang itu ialah diriku, Kang Hai, Kang Siow Hai. Kau, kau berani mengaku sebagai sahabat Capto Aoke Jin? Memangnya kau sangka aku ini orang baik? Dengan sendirinya kau ini, bukan orang baik-baik, tapi kau masih kecil, masih hijau, mana pantas menjadi Aoke Jin, orang jahat. Kukira kau ini mungkin, mungkin utusan si Luman Tua Bangka itu, betul tidak? Kalau tidak, dari mana kau kenal akan diriku? Aku memang kenal beberapa biji, lo ya Uko Aoke Jin, si Luman Tua, jawab Siow Hai Ji. Berapa biji tanya Siow Mimi? Siow Hai Ji berkedip-kedip, mendadak ia bergelap tertawa dan berkata, haha, caramu menikam harus sedemikian rupa, sehingga pisaumu sudah bersarang di tubuh lawanmu juga masih belum dirasakannya, hahaha. Hi, harus hati-hati caramu menyembelihnya, terlalu banyak mengalirkan darah dagingnya akan terasa kecut. Hektometer, bunuh saja dan tidak perlu banyak cincong. Ai, kau manusia banci ini. Hihi, sudikah engkau padaku. Begitulah Siow Hai Ji menirukan kerbicara Hahaji, Little Ajui, Toh Set, Im Kiu Yeu dan Tsuk Yau Kiau, bukan saja suaranya sama, bahkan lagak lagunya juga persis. Siow Mimi terbelalak, katanya kemudian dengan tertawa genit, kau setan cilik ini benar-benar kenal mereka? Kira bagaimana kau bisa kenal mereka? Sejak kecil aku dibesarkan di Okejin Kok. Segera Siow Mimi menurunkan tangannya, katanya sambil berkeplok tertawa, pantas, makanya kau pun berubah menjadi setan cilik, kiranya kau dibesarkan bersama mereka. Eh, apakah mereka sering membicarakanku? Ya, jawab Siow Hai Ji. Bagaimana kata mereka? Mereka berpesan padaku apabila bertemu dengan kau harus hati-hati agar jangan sampai terpikat olahmu. Mereka bilang engkau tidak kenal lawan atau kawan, keluarga atau bukan, asal ketemu orang lantas memikat. Buset. Kau percaya ocehan mereka Siow Mimi terkikik genit. Dengan memicinkan mati Siow Hai Ji menjawab, dapat berjumpa dengan orang seperti kau, biarpun mati terpikat juga aku rela. Ai, setan cilik, bisa jadi aku yang akan mati terpikat oleh mulutmu yang manis ini. Dan sekarang bolehkah kau mengajak minum arak bersamaku? kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Waktu arak disuguhkan, yang melayani ternyata seorang anak. Anak ini berwajah bersih, tapi rada kurus dan pucat seperti anak kurang normal pertumbuhannya. Melihat lagaknya seperti lebih tua daripada Siow Hai Ji, tapi perawakannya lebih kecil. Sambil munduk-munduk anak muda itu memegang nampan dengan tangan rada gemetar, tapi sepasang matanya selalu melirik dada Siow Mimi yang montok itu. Hi, Siow Sikui, setan perempuan cilik, apa yang kau pandang tegur Siow Mimi? Muka anak muda itu menjadi merah, ia tertunduk dan menjawab, Oh, ti, tidak. Apakah kau ingin mencium? Aku tanya Siow Mimi dengan tersenyum genit. Tambah merah muka anak muda itu. Kemarilah, kalau ingin cium ya cium sajalah, kenapa malu-malu? kata Siow Mimi. Eh, benar juga, mendadak anak tanggung itu menaruh nampannya terus menubruk ke arah Siow Mimi dan merangkulnya. Tapi mendadak sebelah tangan Siow Mimi menampar, plak, kontan anak itu tergampar hingga jatuh tersungkur. Mulutmu bau, tidak pernah sikat gigi, lekas enyah dan perat Siow Mimi. Siow Hai Ji geleng-geleng kepala menyaksikan semua itu, tiba-tiba dilihatnya ketika membalik ke sana. Wajah anak tanggung itu menampilkan rasa dendam dan benci yang tak terperikan, sungguh membuat orang merasa ngeri. Tapi waktu berdiri lagi, kembali anak itu mengunjuk sikap memelas seperti pengemis kecil yang minta dikasihani, lalu melangkah pergi dengan munduk-munduk. Apakah anak kecil ini pun selirmu? Tanya Siow Hai Ji. Memangnya kau cemburu jawab Siow Mimi dengan tertawa. Ai, kau benar-benar perusak daun muda. Jangankah sangka dia masih kecil, sesungguhnya dia teramat busuk, lebih-lebih dalam hal, mendadak muka Siow Mimi merah jengah dan mengomel pula, bisa jadi Siow Sikui itu jauh lebih busuk daripadamu. Belum tentu, ujar Siow Hai Ji. Anak yang lebih busuk daripadaku belum lagi lahir. Kulihat dia sangat merana, mungkin teramat menderita disiksa olehmu. Aku memang sengaja menyiksa dia sampai mati, kata Siow Mimi. Sebab apa kau benci padanya? Dia kan cuma seorang anak kecil. Meski dia masih kecil, tapi ayahnya hektometer, di dunia ini tiada manusia yang terlebih kecil dan culah. Seperti ayahnya. Oh, apakah ayahnya bisa lebih culah daripada Im Kiyu Yeu dan lebih keji daripada Lito Ajui? Misalnya tanya Siow Hai Ji dengan tertawa. Biarpun Im Kiyu Yeu dan Lito Ajui cukup culah dan keji, tapi sekali pandang saja setiap orang akan tahu kebusukan mereka. Sedangkan ayah anak tadi, sekalipun segala kejahatan telah diperbuatnya, tapi halayak ramai masih menyebutnya sebagai pendekar besar Budiman. Sejak tadi Siow Hai Ji tidak bertanya nama ayah anak tanggung itu, dan Siow Mimi juga tidak menerangkan. Dalam pada itu anak tanggung tadi telah muncul kembali dengan membawa talam, ada arak, ada makanan. Tiba-tiba Siow Hai Ji berkata sambil tepuk-tepuk perut sendiri, sebelum makan minum, lebih dulu aku harus menguras gudang. Buset omel Siow Mimi. Kalau Seng Permaisuri masuk akuskan harus dilayani salah seorang selir, kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Lalu dia tarik tangan anak tanggung itu dan mengajaknya, ayo, antarkan aku. Hati-hati jangan sampai kecebur dan makan kenyang di sana, daharan di sini masih menunggu kau, seru Siow Mimi berseloroh. Anak tanggung itu pun tidak menolak, dengan munduk-munduk ia berjalan di depan. Sambil memandangi punggung anak muda itu, Siow Hai Ji seperti sedang memikirkan sesuatu. Bangunan istana di bawah tanah ini jelas diatur dengan sangat teliti, hampir setiap jengkal tanah tidak disiasiakan. Letak kakus adalah di pengkolan lorong panjang sana. Sambil kada hajat, tiba-tiba Siow Hai Ji bertanya, Hi, kau siapa? Ken, jawab anak itu. Kau juga si Ken. Sungguh kebetulan, kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Ya, sangat kebetulan. Tampaknya kau lebih kecil daripada aku. Ya, lebih kecil. Apakah kau ini burung meo? Air muka anak muda itu tetap saja kaku, jawabnya, Ya, terserah cuan mau bilang aku ini apa. Kau jangan salah paham, tiada maksudku menghinamu. Ya, terima kasih. Siapa namamu? Giyok long. Siow Hai Ji mengernyitkan dahi, matanya mengering, tiba-tiba ia tertawa dan berkata pula, Aneh, tempat ini sudah di bawah tanah, dan masih ada jalan tembus lagi? Di bawah ini tiada jalan tembus lagi, hanya ada kuburan, jawab anak tanggung yang mengaku bernama Kang Giyok long itu. Kuburan? Kuburan siapa? Tanya Siow Hai Ji. Konon kuburan para pekerja yang dulu membangun tempat ini. Kembali Siow Hai Ji mengerut kening, cepat ia berdiri dan berkata, banyak juga yang kau ketahui, tentunya sudah lama kau tinggal di sini. Ehem, setahun. Setahun titik. Care bagaimana kau datang ke sini? Siwon sendiri care bagaimana datangnya? Ya, betul, Siow Mimi tentu mempunyai care sendiri untuk membawa kau ke sini. Tampaknya di sini pasti ada jalan tembus untuk keluar, apakah, apakah kau tahu? Tidak tahu. Tidak pernah kau selidiki. Tidak pernah. Masa kau tidak berusaha keluar, tidak ingin pulang? Di sini sangat baik, sangat enak. Mendadak Siow Hai Ji mencengkeram pundak Kang Giyok long dan mementaknya dengan suara tertahan, engkasetan cilik ini jangan coba mengelabui diriku. Ku tahu di dalam hati kau sangat dendam dan setiap saat juga berikhtiar untuk keluar. Tidak perlu berdusta, jika kau mau bekerja sama denganku, tentu kita dapat mencari akal untuk keluar. Sedikitpun wajah Kang Giyok lang tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, katanya dengan hambar, jika Siwon sudah selesai, silakan Siwon kembali ke sana untuk dahar. Sekian lamanya Siow Hai Ji menatapnya dengan tajam, akhirnya ia berkata dengan sekata demi sekata, ingat baik-baik ucapanku tadi, ingat baik-baik setiap kataku. Kang Giyok lang tetap jalan terbungkuk-bungkuk di depan. Sambil memandangi bayangan punggung orang Siow Hai Ji juga masih merenungkan sesuatu. Akhirnya mereka berada kembali di ruangan tadi. Dengan tertawa Siow Mimi lantas berkata, tampaknya persediaan gudangmu tidaklah sedikit. Ku kira kau tendalam ke dalam kakus. Sambil merabah perut, Siow Hai Ji tertawa dan berkata, perut ini. Dia hanya pura-pura berak, tiba-tiba Kang Giyok long memotong, yang benar dia ingin ajak aku membantu dia lolos dari sini, dia ingin mengorek keteranganku tentang jalan keluar dari sini. Seketika Siow Mimi mendulik, jengeknya, Hektometer, Kang Hai, benarkah kau ingin kabur dari sini? Hektometer, untuk apa kau tanya dia? Tanyakan saja padaku dan akanku beritahu. Siow Hai Ji tenang-tenang saja, bahkan dia malah bergelap tertawa, katanya, belasan tahun aku tinggal di Okejinkok, masakah tempat ini terlebih buruk daripada Okejinkok? Aku sengaja mencoba hati si setan cilik ini, masa kau percaya pada ocehannya? Padahal, baik sungguhan atau pura-pura toh tiada gunanya kau tanya dia, ucap Siow Mimi acuh. Jalan keluar dari sini selain aku sendiri tiada seorangpun yang tahu, lalu dia tepuk-tepuk kepala Kang Giyok long dan berkata pula, Jujur juga kau ini. Kembali merah buka Kang Giyok long, katanya dengan menunduk, asalkan senantiasa berada di sisi Neo-Nio, Sri Latu, sungguh aku tidak ingin pergi ke tempat lain lagi. Sudahlah, Siow Sikui, hari ini jangan kau pikirkan hal begituan lagi, pergilah tidur saja, kata Siow Mimi dengan tertawa genit. Tapi dia, ucap Kang Giyok long sambil memandang Siow Hai Ji, apakah Neo-Nio? Kau ingin ku bunuh dia? Tanya Siow Mimi. Dia, dia sesungguhnya. Belum lanjut ucapan Kang Giyok long, perlahan Siow Mimi telah menutup jidatnya sambil mengomel dengan tertawa, Sudahlah, leka senyah, memangnya kau berhak cemburu? Dengan tunduk kepala terpaksa Kang Giyok long melangkah pergi. Sama sekali Siow Mimi tidak memandang bocah itu lagi, setan cilik itu tidak diperhatikan olehnya, soalnya permainan gila apapun dari bocah itu takkan lepas dari pengamatannya. Yang dia perhatikan sekarang ialah setan cilik yang satu lagi, yaitu Siow Hai Ji. Bocah itu sungguh telur busuk, kata Siow Hai Ji kemudian dengan tertawa. Dia telur busuk, kau pun bukan barang baik, kata Siow Mimi. Masa aku tidak lebih baik daripada dia? Apakah kau tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Tanya Siow Mimi dengan memicinkan mata. Sebab kau merasa sayang mematikan aku? Benar, aku memang merasa sayang membunuhmu, aku justru ingin tahu sampai di mana kebaikanmu. Tentunya Tu Kiyokyo telah mengajarkan beberapa jurus padamu, aku ingin mengujinya, sembari bicara Siow Mimi lantas membaringkan diri di atas depan di pojok sana, wajahnya menampilkan rasa kehasan dan penuh harap. Katanya pula dengan lembut, ayolah kemari, tunggu apa lagi? Memang perlu kuajari pula? Berputar-putar biji mati Siow Hai Ji, jawabnya dengan tertawa, perempuan kalau sudah berumur 36 memang sebuah serigala dan segalak harimau. Kau takut? Tanya Siow Mimi. Anak banteng yang baru lahir tidak gentar pada harimau, urcap Siow Hai Ji. Jika begitu tunggu apa lagi? Kuh khawatir tidak. Belum habis ucapan Siow Hai Ji, mendadak Kang Giyok Long menerobos masuk dengan wajah pucat lesi, serunya dengan terputus-putus, C, celaka, celaka. Kau mau apa bentak Siow Mimi gusar? Mati, mati semuanya, kata Kang Giyok Long. Mati. Siapa yang mati? Tanya Siow Mimi. Lekas engkau mi, melihat ke sana, mereka, mereka, belum selesai ucapannya, mendadak Kang Giyok Long jatuh pingsan. Orang mati, memang betul, mayat bergelimpangan di mana-mana, beberapa pemuda linglung tadi kini tiada satupun yang tertinggal hidup, semua mati. Ada yang mukanya rusak dan sukar dikenali, ada yang lubang hidung, mulut dan pelingap berdarah. Sampai orang tabah seperti Siow Hai Ji juga merasa ngeri menyaksikan adegan seram itu. Siow Mimi rada gugup juga, ia berjing krak gusar, ah, apa-apaan ini? Jangan-jangan siluman tua itu diam-diam telah menyusup ke sini ujar Siow Hai Ji. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kata Siow Mimi. Jalan masuk ke sini jelas tiada yang tahu. Habis bicara, tahu-tahu orangnya lantas menerobos keluar, tapi baru sampai di ambang pintu, mendadak ia berpaling dan berkata dengan bengis, awas, jika kau berani menguntit kemari, bisa benar-benar kubunuh kau. Jangan khawatir, aku masih ingin hidup lebih lama lagi, kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Tapi begitu Siow Hai Ji sudah keluar dari pintu depan, dengan cepat sekali ia pun sudah berada di pintu belakang. Dia tahu Siow Mimi pasti akan memeriksa keadaan jalan keluar yang dirahasiakannya itu, namun ia tidak ingin mengintip rahasia itu, soalnya yang ingin dia intip adalah rahasia seorang lain lagi. Begitulah ia lantas mendekam di lantai dan mengintip dengan satu mata. Dilihatnya Kang Giyok Long yang jatuh pingsan tadi mendadak kepalanya mulai bergerak, lalu dengan satu metu juga dia memandang sekelilingnya. Dengan sendirinya dia tidak melihat Siow Hai Ji yang sembunyi di balik pintu belakang itu. Siow Hai Ji diam saja dengan menahan nafas dan tidak bergerak sedikitpun. Kang Kong Chu, tiba-tiba Kang Giyok Long berseru memanggil. Kang Hai, marilah keluar saja. Berdebar juga jantung Siow Hai Ji, disangkanya Kang Giyok Long telah mengetahui jejaknya. Tapi dia tetap diam saja. Kang Giyok Long menunggu pula sejenak, habis itu mendadak melompat bangun. Kini gerak tubuhnya tiba-tiba berubah gesit dan cepat sekali, lebih ringan daripada burung walet dan lebih licin daripada belut, hanya sekilas saja dia sudah menyelingap masuk sebuah pintu yang pernah dimasukinya ketika dia membawa Siow Hai Ji ke kakus. Sebelumnya Siow Hai Ji sudah memperhitungkan arahnya, begitu Kang Giyok Long menyelingap keluar pintu kecil itu, dengan cepat Siow Hai Ji juga menyusul ke tepi pintu kamar kecil dan tetap mengintip dengan sebelah matanya. Dilihatnya tubuh Kang Giyok Long bergerak-gerak seperti gangsir, kepalanya menyusup ke lubang kakus, maka secepat burung Siow Hai Ji lantas melayang ke sana. Jelas tertampak sekarang, ternyata Kang Giyok Long telah membuka tutup jamban dan sedang menerobos ke dalamnya. Akan tetapi baru saja setengah badan saja Kang Giyok Long menggangsir, tiba-tiba pinggang terasa kesemutan, ikat pinggangnya juga telah dipegang orang terus ditarik mundur. Kau ingin kabur sendirian, tidak boleh jadi, demikian terdengar suara Siow Hai Ji berseloroh. Muka Kang Giyok Long sekali ini benar-benar pucat ketakutan, katanya dengan gemetar, jangan, jangan bergurau. Siapa ingin bergurau dengan mu jengek Siow Hai Ji? Hektometer, bicara terus terang saja, apa yang sedang kau lakukan? Hamba, hamba ingin buang air besar, tutur Kang Giyok Long. Buang air besar? Buang air besar juga tidak perlu pakai menggangsir yang kakus jengek Siow Hai Ji pula. Ku ingin, ingin, ingin makan tahi tukas Siow Hai Ji. Konon tahi berhasiat menawarkan racun, karena, karena aku keracunan, maka, maka, Huh, kau setan cilik ini memang pintar putar lidah, jengek Siow Hai Ji. Tapi jangan kau harap bisa mendusai aku. Kalau tidak bicara terus terang, segera kusret kau menghadap Siow Mimi dan memberitahukan padanya bahwa beberapa selir kesayangannya itu terbunuh olehmu. Aku, aku tidak. Kang Giyok Long menjadi gemetar. Kau sengaja membunuh mereka untuk memancing pergi Siow Mimi, habis itu kau lantas sembunyi di suatu tempat rahasia, setelah Siow Mimi tidak dapat menemukan dirimu, lalu kau mencari kesempatan untuk meloloskan diri dari sini. Kau, dari mana kau? Huh, hanya sedikit akal busukmu masakan dapat mengelawari aku. Sebelumnya memang sudah kuduga kau pasti akan berbuat sesuatu. Sekarang kalau kau masih ingin hidup, kau harus bekerja sama dengan aku. Akhirnya Kang Giyok Long menghela nafas, katanya, Baik, aku menyerah. Ucapanmu memang tidak salah, tempat sembunyiku itu justru berada di dalam jamban ini. Selama setahun barulah aku berhasil menggalinya. Sungguh luar biasa, tempat sembunyi dibuat di dalam jamban, masa tidak takut bau?